Sastra, selamat bertugas kembali dan berhati-hatilah saat bertugas. Yang merasa gempa yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat ini dirasakan getarannya hingga ke beberapa wilayah termasuk ke Jakarta. Dan untuk membahasnya sudah ada rasumber Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Selamat siang Pak Daryono. Saat ini bagaimana analisis Anda terkait dengan gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Garut dan sekitarnya kemarin? Apakah saat ini gempa susulan berpotensi masih akan terjadi? Maaf, tolong diulangin tadi baru terhukum saya. Baik, Pak Daryono bisa dijelaskan analisis terkait gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Garut dan sekitarnya. Dan apakah diperkirakan dan juga diprediksi masih akan terjadi gempa susulan, Pak? Iya, jadi gempa yang terjadi ini merupakan jenis gempa intraslap. Yaitu gempa yang disebabkan karena patahnya atau pacahnya, pecahnya bagian lempeng Induk Australia yang tersubduksi atau menunjam ke bawah Jawa Barat. Dan ini akan menimbulkan gonsang yang sangat kuat. Karena karakteristik gempa kerana intraslap itu memiliki ground motion atau gonsangan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan gempa dengan magnetir sama dengan sebuah lainnya. Baik, contoh kalau gempa ini 6,2 di megatras, itu dampaknya lebih kecil jika dibandingkan dengan 6,2 tapi di intraslapnya. Berita ketahui, gempa ini ada di kedalaman 70 km. Sehingga dengan kedalaman yang relatif dalam ini, maka spektrum atau gonsangan gempanya menyebar di wilayah yang luas. Kita tahu daerah yang paling terdampak itu Sukabumi, Garut, dan Tasik. Tetapi gonsangan juga dirasakan sampai di Jawa Tengah, Yogyakarta, bahkan sampai di Terenggalek, Jawa Timur. Ini karakteristik uniknya gempa intraslap yang memiliki ground motion yang cukup besar dengan spektrum luas. Nah, kalau kita melihat karakteristik gempa intraslap ini, ini terjadi di lempeng Australia yang merupakan lempeng samudera dengan batuan yang elastik dan homogen. Sehingga tidak banyak menyebabkan atau membangkitkan gempa susulan. Sehingga kita tahu hingga saat ini, baru terjadi satu kali gempa susulan dengan kekuatan 3,1. Tadi malam pukul 23.45. Berapa lama setelah gempa utamanya terjadi? Dan prospeknya memang tidak akan ada gempa susulan banyak lagi dan tampaknya ini sudah selesai, Mas. Baik. Nah, belakangan memang wilayah Jawa, khususnya wilayah Selatan, ini sering dilanda gempa. Entah itu gempa yang tadi Anda sebutkan ataupun gempa sesar, Pak. Ini sebenarnya apakah bisa diprediksi? Kira-kira kapan gempa ini akan terjadi sehingga masyarakat mungkin bisa lebih waspada, Pak? Sekali lagi, Mas. Bahwa gempa itu adalah fenomena alam yang belum bisa diprediksi. Namun demikian, kita tahu sumbernya di mana, aktivitasnya seperti apa, dan sejarah kejadian seperti apa. Sehingga berdasarkan sumbernya, tingkat aktivitasnya, dan sejarahnya, kita bisa menyiapkan sistem mitigasi yang kuat di daerah-daerah yang sudah dikenali karakteristiknya itu. Sehingga tingkat aktivitas juga akan kita pantau, kemudian sesarnya kita identifikasi sumbernya, kemudian juga dari pengalaman sejarah seperti apa, kita-kita menata mitigasi untuk memperkuat ketahanan kita dengan menghadapi gempa, Pak. Baik. Kalau misalnya untuk tsunami, Pak, gempa yang berpotensi menyebabkan tsunami, apakah juga bisa diketahui oleh masyarakat ciri-cirinya sehingga tadi bisa lebih waspada atau memang harus menunggu alat dan juga pengumuman dari BMKG, Pak? Kalau gempa berpotensi tsunami, itu memang ada ciri-cirinya, Mas. Tetapi ini juga tetap harus mengenali karakteristik yang lebih dalam. Jadi seperti gempanya yang getaranya mengayun cukup lama, itu menunjukkan adanya fenomena tsunami earthquake ya, itu bisa kita kenali. Kemudian juga gempanya juga dari parameter gempa yang kita dapatkan itu menunjukkan sebuah mekanisme patah naik. Kemudian juga kedalaman relip dangkal, kemudian tentu saja di zona sumber gempa di laut yang memang secara historis memisuh tsunami. Itu bisa kita jadikan data untuk memperkenalkan warning kita, sehingga dengan fenomena yang dikenal tersebut, kita bisa memberikan warning yang memperkenalkan kepada masyarakat untuk bisa segera menjauh dari pesisir. Nah, tapi sebenarnya ada sebuah cara bagaimana agar kita terjamin dari tsunami, terjamin dari bahan tsunami, yaitu ketika terjadi gempa kuat dan itu pusat di laut, sedang kita berharap segera menjauh dari pantai. Apakah itu benar akan terjadi tsunami atau tidak, kita harus segera menjauh dari pantai, dan itu adalah jaminan tsunami yang benar-benar akan bisa menjauh dari pantai kita, sehingga evakuasi mandiri itu perlu diedukasikan dan dilatih untuk masyarakat, sehingga tanpa menunggu warning dari PMKG, kita bisa melakukan evakuasi mandiri dan gempa pesan yang terjadi di laut itu bisa menyelamatkan kita, karena memang kita sudah menjauh dari pantai sebelum tsunami datang. Baik, kita harapkan semoga warga bisa lebih waspada, sehingga bisa meminimalisir dampak gempa jika terjadi gempa khususnya di wilayah-wilayah yang rawan. Terima kasih atas informasinya Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Pak Daryono, sehat selalu Pak Daryono. Terima kasih.